Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan ulas seorang kakek yang bernama Syekh Yusuf Atau yang dikenal dengan sebutan Puang Lalang Kakek yang berusia 74 tahun tersebut mengajarkan dan menyebarkan sebuah ajaran yang menyesatkan Diketahui pria tersebut mengaku sebagai maha guru dan juga rosul Selain itu ia juga menjual kartu bebas masuk surga kepada pengikutnya Puang Lalang mendirikan Tajul Halwatiya sejak tahun 1999 Dimana wadah tersebut dibuat untuk dijadikan tempat menyebarkan ajaran yang menyesatkan yang penuh dengan tipu daya Biar pengapus tidak penasaran bertanya-tanya dengan Syekh Yusuf tersebut Berikut beberapa fakta menarik Syekh Yusuf sang penjual kartu bebas masuk surga yang juga mengaku sebagai rosul Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Pemimpin Tarekat Tajul Halwatiya Pemimpin Tarekat Tajul Halwatiya adalah seorang kakek yang bernama Syekh Yusuf Dimana Tarekat tersebut beralamatkan di gua Sulawesi Selatan Syekh Yusuf merupakan seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi pengikutnya Sehingga dengan mudahnya memperdayai pengikutnya dengan sebuah ajaran yang menyimpang Salah satunya ia menganjurkan pengikutnya untuk membeli kartu surga Mengaku sebagai rosul Syekh Yusuf atau yang dikenal dengan Puang Lalang merupakan seorang penyebar ajaran sesat yang mengaku sebagai rosul Dan mengaku memiliki ikatan darah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW Sedat didirikannya aliran tersebut, Syekh Yusuf sudah mulai mengaku bahwa dirinya sebagai rosul Menjual Kartu Bebas Masuk Surga Berdasarkan keterangan dari Kapol Resgua Bahwa Puang Lalang mengharuskan pengikutnya untuk membeli Kartu Surga Dimana Kartu Surga tersebut diklaim oleh pemimpin Tajul Hlawatia ini bisa memilaskan dosa-dosa bagi pengikutnya semasa hidup Adapun Kartu Surga tersebut dijual terhadap pengikutnya dengan harga Rp10.000-Rp50.000 Mengubah Isi Al-Quran Dengan beraninya Tajul Hlawatia, Syekh Yusuf mengajarkan bahwa sungguhnya kebenaran dalam Al-Quran itu tidak ada Menurutnya, Al-Quran adalah hasil modifikasi modern yang terdiri dari 6.400 ayat yang seharusnya 6.666 ayat Selain itu, ada sebuah tindakan yang lebih ekstrim lagi yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Dimana ketika ia menjalankan ritualnya dengan berani membuat kitab suci sendiri yang kemudian diajarkan kepada para pengikutnya 3. Ajaran Syekh Yusuf Sampai Keluar Negeri Rupanya, ajaran atau aliran tarikat ini sudah menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan Seperti Goa, Takalar, Pangkep, bahkan hingga ke Mancanegara, tepatnya hingga ke Malaysia 2. Bisa Perpanjang Usia dan Nikah Tanpa Wali Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa puang lalang mengaku bisa memperpanjang umur pengikutnya bertambah 15 tahun dan menyebut manusia bila sudah meninggal Maka akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan yang sebenarnya Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kapolres Goa, AKBP Sinto Sili Tonga Syekh Yusuf diketahui telah menikahkan pengikutnya tanpa ada wali nikah dan disertai dokumen resmi dari kantor urusan agama setempat 1. Bayar Zakat Sesuai Berat Badan Selain menjual kartu surga, rupanya puang lalang juga mewajibkan pengikutnya untuk membayar zakat badan Jumlah rupiah yang dibayar harus sesuai dengan berat badan Dalam hitungan puang lalang, 1 kg berat badan senilai 5.000 Selain itu, rupanya ada juga zakat mal atau harta senilai 2,5% dari penghasilan pengikut Oke, cukup sampai disini dulu ya guys Jika nama rasa seneng, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih Sub indo by broth3rmax